Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3 yang soli dan solita Ketemu lagi sama Bunda Nenda Anak-anakku bagaimana kabar-kita hari ini? Bunda selalu berdoa semoga anak-anak selalu dalam kayaan sehat berlaku Amin Ya Allah Alami Nah anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik materinya tentang cara merawat hewan Nah untuk itu sebelum belajar dimulai silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan berupakan tematik kelas 3 Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan Jika sudah menyiapkan alat tulis dan berupakan Marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa lebih dahulu Sikap budu Before we start all listen today Let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Amin Baik anak-anakku bagaimana? Sudah siap lecer online di hari ini? Sudah semangat? Kuda ada menambah semangat anak-anak dengan mengajar anak-anak berani Anak-anak tahu lagu yang berani becah? Yang seperti ini Saya mau tamasya berpilih keliling kota Nah anak-anak sudah ingat? Kita akan menyanyikan lagu tersebut Namun lihat dengan bunda Garnia Untuk itu ikuti bunda pernyanyi dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Saya mau belajar tematik tema 2 Bersama kawan-kawan dan juga bunda dulu Ayo siapkan buku dan juga alat tulis Ayo semua semangat belajarnya Nah bagaimana anak-anakku? Sudah lebih bersemangat? Jika sudah selanjutnya silahkan anak-anak semua penjelasan materi dari bunda berikut Baik anak-anak bunda, soli dan soliha Hari ini kita akan belajar subtema 4 Menyayangi hewan dengan materi cara merawat hewan Hari ini kita akan belajar Pertama menuliskan kembali cara merawat hewan Yang kedua menulis daftar pertanyaan tentang cara merawat hewan Yang ketiga menuliskan cara merawat kucing berdasarkan gambar Dan yang keempat melanjutkan isi cerita dan menjelaskan dengan benar Baik disini kita akan membaca teks bersama-sama Untuk mengetahui bagaimana cara menuliskan kembali cara merawat hewan Kita baca bersama-sama Inge senang memelihara kelinci Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus Inge menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya Inge selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin Setiap hari Inge memberi makan dan minum Inge juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin Kelinci-kelinci Inge tumbuh sehat dan bersih Inge senang mengajak bermain kelinci Baik setelah kita membaca teks cerita tadi Maka kita bisa mengetahui cara merawat kelinci Yang pertama selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin Yang kedua setiap hari memberi makan dan minum Yang ketiga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin Dan yang keempat mengajak bermain kelinci Baik selanjutnya kita akan belajar menulis daftar pertanyaan Tentang cara merawat hewan Kita ketahui terlebih dahulu kata tanya Ada kata tanya apa? Menanyakan suatu hal Di mana? Menanyakan letak atau tempat Siapa? Menanyakan seorang pelaku Mengapa? Menanyakan sebab atau alasan Selanjutnya ada kata tanya kapan? Menanyakan waktu Bagaimana? Menanyakan keadaan atau cara Berapa? Menanyakan nominal atau jumlah Baik disini ada sebuah teks Kita baca terlebih dahulu Karena kita akan menuliskan daftar pertanyaan Tentang cara merawat hewan Inga sudah mengetahui cara merawat kelinci yang baik Inga ingin merawat kucing Oleh sebab itu Inga harus mengetahui Cara merawat kucing Yuk bantu Inga Membuat pertanyaan Yang akan diajukan ke Aziz Yang memiliki kucing Baik Pertanyaan yang bisa kita ajukan ke Aziz Yaitu Mengapa? Mengapa kita perlu bawa kucing ke dokter hewan Setiap satu bulan sekali? Apa? Apa yang diberikan ke kucing Agar tidak mudah terserang penyakit Berapa? Berapa kali dalam sehari Kita memberikan makan kucing? Selanjutnya Kita akan menuliskan Cara merawat kucing Berdasarkan gambar Di sini Bunda menampilkan Gambar perawatan kucing Ada empat gambar ya Baik Satu persatu Kita akan menuliskan Cara merawat kucing Berdasarkan gambar Gambar yang pertama Kucing diberi makan secara rutin Gambar yang kedua Kucing dimandikan secara rutin Ketika dimandikan Bulu kucing diberi sabun Kemudian Gambar yang ketiga Setelah kucing dimandikan Bulu kucing dikeringkan Sisir bulu kucing secara teratur Dan gambar yang keempat Ajak kucing bermain Agar kucing senang Nah setelah itu Kita akan belajar Melanjutkan isi cerita Dan menjelaskannya dengan benar Nah di sini Bunda Menampilkan teks Dan kita akan membacanya bersama Setiap pulang sekolah Kucing Dena selalu di depan pintu rumah Untuk menyambut Dena Dena sayang sekali Dengan kucingnya Kucing Dena Bernama Ciko Ciko selalu mengajak Dena Bermain pulang sekolah Nah coba Lanjutkan cerita di atas Sesuai dengan imajinasimu Nah ketika kita Melanjutkan teks cerita Maka kita harus mengetahui Isi teks cerita sebelumnya Baik Bunda sudah melanjutkan isi teks cerita Yang tadi sudah kita baca bersama Kita baca bersama kembali Setiap pulang sekolah Kucing Dena selalu di depan pintu rumah Untuk menyambut Dena Dena sayang sekali dengan kucingnya Kucing Dena Kucing Dena Bernama Ciko Ciko selalu mengajak Dena Bermain pulang sekolah Nah untuk melanjutkan isi cerita Bunda sudah tuliskan Kita baca bersama Dena bermain dengan Ciko Di teras rumah Dena juga mengajak Ciko Jalan-jalan Mengelilingi kompleks rumah Setelah senang bermain Dena memberi makan Ciko Nah melanjutkan isi cerita Kita harus mengetahui Teks sebelumnya Alhamdulillah Hari ini kita sudah belajar Tentang cara merawat hewan Bunda punya satu untuk anak-anak Pagi-pagi makan bakwan Setelah itu bikin kuah Mari kita sayangi hewan Karena hewan ciptaan Allah Sehat selalu Anak-anak Bunda Di teladan Semua anak itu Hebat Baik anak-anakku Bagaimana? Sudah paham tentang penjelasan materi hari ini? Alhamdulillah Sudah paham ya anak-anak hebat? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang Yang pertama Menuliskan cara merawat hewan Berdasarkan teks Yang kedua Menulis daftar pertanyaan Dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks Yang ketiga Melanjutkan isi cerita berdasarkan teks Nah selanjutnya Silahkan anak-anak mengerjakan tantangan dari Bunda Berupa kuis yang tersedia di website E-learning.sekolah.teladan.schl.id Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik Karena di teladan semua anak itu Hebat Marilah anak-anak kita tutup belajar hari ini Dengan membaca hamdalah bersama-sama Nah terakhir Sudah berpesan untuk selalu menjaga sholat lima waktunya Dan ingat membantu orang tua di rumah ya anak Terima kasih atas pertanyaannya Bunda tutup Wassalamualaikum 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 Dadah Sampai jumpa